Kapolri mengunjungi RSUD Sayang, Cianjur, Jawa Barat, selasa siang. Kapolri memantau kondisi para korban yang terluka, yang tengah dalam perawatan. Kapolri General Nistio Sikit Prabu mendatangi RSUD Sayang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kapolri meninjau kondisi para korban gempa yang masih dirawat. Kapolri mengunjungi tenda-tenda keempat korban luka dirawat dan berbincang dengan sejumlah pasien. Dalam kunjungan ini, Kapolri juga memantau logistik di halaman rumah sakit sambil memastikan semua pasokan logistik untuk kebutuhan pasien masih terpenuh. Selain RSUD Sayang, Kapolri juga meninjau pendanganan korban gempa di rumah sakit Bayangkar, Cianjur, Jawa Barat. Kapolri bersama jejarannya menyapa langsung korban gempa Cianjur yang tengah dirawat di rumah sakit ini. Kapolri mendoakan agar korban gempa yang tengah dirawat segera kembali sehat. Selain itu, Kapolri General Nistio Sikit Prabu juga memeriksa langsung tenda darurat yang disiapkan rumah sakit Bayangkar untuk penanganan korban gempa. Kapolri General Nistio Sikit Prabu juga menerima kasih. Kapolri General Nistio Sikit Prabu juga menerima kasih. Tentunya ada beberapa perbaikan ke depan yang akan kita laksanakan. Jadi prinsipnya saat ini kita masih bisa melayani pasien-pasien yang membutuhkan bantuan dari masyarakat. Kita siapkan juga tenda-tenda tambah. Kalau memang kebutuhan termasuk makutuk roma ilik, itu juga kita siapkan. Masih, kemudian tentu kesiapan dari sini manusia yang disini, dokter maupun dikatain, polisi yang akan seperti apa? Jadi tentunya kita akan bekerja sama terhadap kekurangan dokter, penyajah perawat dari rumah sakit yang ada dan juga diberikan. Kita semuanya berkolaborasi. Pada saat nanti kurang, kita dari pusat akan mengirimkan Pak Apus Jokan sudah menyiapkan. Brigadi khusus untuk kita jerakkan dalam rangkaan penanganan depan. Mas I, semuanya sudah sempat disebutkan terkait dengan Pus Jokan yang diperlukan masyarakat. Mas Y sempat tidak sudah juga masyarakat kinerian korban. Jadi seperti apa Pak hamilnya? Jadi tadi kami tanyakan bahwa hampir 90 kis lebih untuk korban dikenali dengan proses kinerian. Tim Kinain juga kita turunkan untuk membantukan memang ada beberapa lakonan yang mungkin sekarang masih bisa dilakukan evakuasi, juga perlu kita bantu dengan Kinain. Sampai jumpa di video selanjutnya, kita akan mengarahkan penduduknya untuk kita perlahan.